Pada 31 Maret 2022 lalu, Wali Kota Medan Bobina Sution mencopot dua pejabat di pemerintah Kota Medan. Pasangan suami istri yang dicopot dari jabatannya lantaran adanya indikasi jual-beli jabatan dan pungli. Adapun mereka adalah Zainal Noval, selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKD dan PSDM Kota Medan. Sementara istrinya Umi Wahyuni, selaku Kepala Bagian Hubungan Antar Kota Daerah dan Lembaga atau Hagda Kota Medan. Dikutip dari Tribunews.com, Bobina Sution menekankan kepada jajaran pemerintah Kota Medan bahwa dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, dilarang adanya pungli maupun transaksi di dalamnya. Ia juga mengucapkan dengan tegas bahwa semua pegawai baik ASN maupun honorer harus bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. Terkait pencobotan Kepala BKD itu, ia mengatakan bahwa ini bersifat sementara. Ia meminta semua pihak menunggu hasil pemeriksaan Kepala BKD. Kepala Inspektorat Pemko Medan mengatakan bahwa pemeriksaan ini dilakukan berhubungan dengan penempatan dan peningkatan sumber daya manusia. Ia juga menyebut akan menginformasikan terkait hasil pemeriksaan dalam waktu dekat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!